Intro Assalamualaikum Wr. Wb Kami dari Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Saya Zulfah Halun Saya Muhammad Ubaidila Kami sangat mengapresiasi sekali atas kinerja dari Kanwar Kementerian Agama Kota Malang Dimana disini sudah menerapkan pelayanan terpadu satu pintu Dimana masyarakat bisa mendapatkan pelayanan Baik itu haji, umroh, pendidikan Maupun urusan keadamaan lainnya Di Kanwar Kementerian Agama Kota Malang melalui PTSP ini Ya pertama kali ketika saya masuk di ruang PTSP Saya melihat suasana dari petugas yang memberikan layanan sangat ramah Dan juga komunikatif terhadap masyarakat yang membutuhkan layanan di bidang keagamaan Tentunya dengan pelayanan yang prima dan optimal Di samping itu pula saya juga sempat berkeliling-keliling Melihat ternyata PTSP Kementerian Agama Kota Malang Sangat ramah kepada seluruh masyarakat Terbukti dengan adanya fasilitas untuk ibu menyusui Fasilitas untuk anak-anak, fasilitas untuk bahkan sampai ruang untuk orang berkebutuhan khusus atau disabilitas Di samping itu pula ada ruang bahkan yang untuk ketika konsultasi di ruang privat Di samping itu pula saya mendapatkan banyak keawasan dari Bapak Mukhtar Bahwasannya perubahan atau transformasi ke arah yang lebih baik itu memang diperlukan dari semangat pimpinan Beserta seluruh elemen dari ASN Kementerian Agama Kota Malang seperti itu Beliau juga mengungkapkan yang saya sahut Beliau mengungkapkan kalau perubahan transformasi itu Tidak Tidak mengacu ya Tidak mengacu pada selalu dengan anggaran-anggaran-anggaran Tetapi kemauan untuk berubah lebih baik Dan kreatifitas Ya betul Kalau main-main ke Kota Malang jangan lupa mampir bagi untuk seluruh ASN Kementerian Agama di seluruh Indonesia Jangan lupa kalau Kota Malang mampir ke sini Banyak ilmu yang pasti akan didapat Terutama inovasi layanan kepada masyarakat di seluruh Indonesia ya Mbak Jumlah seperti itu Ya benar sekali Dan di Kang Kementerian Agama Kota Malang ini sudah banyak sekali mendapatkan penghargaan Malah kemarin sudah masuk untuk didobatkan sebagai Kang Kemenak yang berpredikat WPK WPK Wilayah Bebas Korupsi Dapat penilaian dari tim penilaian nasional Kemenpan RV Semoga tanggal 9 besok pengumumannya ya Mbak Zulfa Semoga mendapatkan hasil yang terbaik Karena kami tahu kinerja dari Bapak Ibu Semua yang ada di Kan Kemenang Kota Malang Ini khususnya Bapak Kan Kemenang sendiri Itu sudah sangat top Karena sudah berdarah-darah ya Semoga mendapatkan hasil yang terbaik Dan semoga Kan Kemenang Kota Malang Bisa menjadi Kan Kemenang Kota percomohan Baru meter perubahan lah ya Baru meter perubahan Dimana bisa dicompok oleh seluruh Kan Kemenang Kota di seluruh Indonesia Mungkin itu saja dari kami ya Pak Sima Akhirul kalah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemenang 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 Kemen